Halo para wibu mania, kali ini kami akan merekomendasikan anime musim summer 2019 yang cocok masuk ke list konggolan kalian, berikut anime pilihan dari kami Toaru Kagakuno Accelerator anime ini adalah spin off dari anime Toaru Kagakuno Railgun yang berlatar di kota akademi yang mengklasifikasikan para esper mulai dari yang terendah level 0 sampai ke yang terkuat level 5 menceritakan tentang Accelerator, salah satu esper level 5 yang melindungi last order yang akhirnya malah membawanya ke suatu masalah baru yang berkaitan dengan organisasi jahat disiplinari action yang berusaha mengambil last order untuk tujuan jahat mereka Okasuki bercerita tentang Masato Osuki, seorang siswa yang masuk ke dunia RPG bersama ibunya berpikir akan memamerkan skill bermain gamenya sang ibu ternyata malah memiliki skill 2 pedang yang jauh lebih kuat dari dirinya anime ini saya rekomendasikan karena cerita yang ringan dibumbui dengan komedi yang bagus dan cerita Iseka yang jauh dari Iseka-Iseka yang selama ini kita kontrol Kuchinoko Notame Naraba Dale, seorang petualang veteran yang memiliki reputasi tinggi meskipun usianya masih sangat muda menemukan seorang iblis kecil yang sekarat di hutan bernama Latina yang kemudian dia bawa pulang dan dia adopsi Selebihnya kenapa iblis ini sendirian di hutan dan kenapa dia memiliki tanda kriminal akan terjawab di animenya salah satu anime slice of life fantasy yang lumayan hangat dan wajib kalian tonton para lolikon dan matching season 2 melanjutkan kisah Belcranel yang menjadi terkenal setelah kejadian di dungeon pada season 1 Belcranel yang tidak terima ketika Hestia dihina oleh parti lain yang ternyata adalah anak-anak dari familia Apollo salah satu familia terkuat yang berujung pada perselusian antara familia Hestia dan Apollo buat kalian yang penasaran langsung cus tonton saja rasa kangen terhadap loli opai favorit kita semua akan terobati juga hahaha Eneno Shobutai Fire Force Bersetting di Tokyo tahun 198 tahun matahari terjadi fenomena aneh dimana seseorang dapat terbakar hebat dan menjadi iblis api yang mengamuk Fire Force atau pemadam kebakaran khusus lah yang menangati hal tersebut Shinra Kusakabe seorang anak muda yang baru masuk ke salah satu departemen pemadaman menjadi karakter pusat pada anime ini anime shonen yang sangat cocok buat kalian penggemar action dengan super power background Shinra ini juga cukup menarik untuk kalian ikuti Karakai Juzono Takagi-san season 2 melanjutkan kisah sehari-hari dari Nishikata yang selalu menjadi korban buli Takagi yang meskipun dia selalu dibuli Nishikata selalu mencoba membuli balik yang malah berujung gagal komedia yang sangat cocok buat kalian tonton setelah jenuh bersekolah atau bekerja efek healing dari anime ini sangat terasa sekali salah satu anime yang saya pribadi rekomendasikan bagi kalian yang belum nonton season satunya langsung tonton aja Dr. Stone anime adaptasi salah satu manga bercerita tentang dunia yang menghadapi bencana dimana semua orang berubah menjadi batu setelah beberapa milenium Taiju yang kembali bangun di tengah dunia yang kembali seperti pada jaman batu ternyata tidak sendiri sahabatnya Sengku seorang maniak sains telah bangun terlebih dahulu dan memiliki cita-cita membangun kembali peradaban manusia dengan sains yang ia kuasai anime yang diselingi pengetahuan baru tentang berbagai formula ilmiah ini sangat tidak membosankan untuk kalian ikuti highly recommended buat season ini sekian 7 daftar anime rekomendasi dari newbie station jika kalian suka dengan konten seperti ini silahkan request daftar apa lagi akan kami kulik lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax